Intro Tahun 2023, prevalensi angka penurunan stunting masih berada pada angka 20%. Komisi 8 DPR RI mendesak Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Ibu dan Anak untuk memprioritaskan pemberian gizi serta pencegahan kematian pada ibu hamil sehingga target generasi emas 2045 terwujud. Anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nurwahid menyoroti tingginya angka kematian ibu hamil dan penurunan angka stunting di Provinsi Jawa Barat. Sementara, pemerintah menargetkan penurunan stunting yakni 14% pada 2024. Menurutnya, anggaran dan program pengentasan stunting perlu memprioritaskan pemberian gizi dan edukasi bagi ibu hamil. Hal itu diperlukan agar ketika melahirkan, kesehatan ibu dan anak terjaga. Saya ingatkan tentang masalah stunting emas sudah turun, tapi masih jauh dari target gitu kan. Karena pemerintah kan mentargetkan untuk turun sampai 14%, sementara tadi baru 20%. Tentu ini menurutkan kerja keras karena kemudian ada korelasinya dengan ibu yang meninggal. Sekali tadi dikatakan bahwa korelasinya lemah, tapi menurut saya kalau ibu melahirkan itu tidak meninggal, itu tandanya kesehatan dirinya bagus, kemudian pun juga gizi untuk anak yang dikandungnya juga bagus, dan itu potensi mestinya juga sekaligus paralel dengan stunting yang sudah mulai menurun, sekalipun masih jauh daripada target yang kita lakukan. Lebih lanjut, demi menyongsong generasi emas pada tahun 2045, Komisi 8 DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan bagi ibu dan anak. Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan.